Raysa, kali ini kami telah merangkum 5 fakta menarik tentang album baru kelahiran 6 Juni 1990 ini. So, here we go. Sebagai seorang Yor Raysa, sebutan untuk para fans Raysa, tentu kamu sudah sangat menunggu album kedua Raysa yang berjudul Heart to Heart yang dirilis tadi malam. Dan sekarang kami telah merangkum 5 fakta menarik dibalik album kedua Raysa ini. Asta Handoko, gitaris dari band Run yang memproduceri album pertama Raysa yang berjudul Self Title pada tahun 2011, kembali memproduceri album kedua Raysa yang kali ini berjudul Heart to Heart. Asta dan Raysa sendiri sudah bersahabat lama sebelum mereka menjadi bintang di dunia musik tanah air. Sebelum merilis albumnya, Raysa sudah merilis dua buah lagu yang terdapat dalam albumnya tersebut, yakni Bye Bye di bulan Juni serta Pemeran Utama pada bulan lalu, serta membuat videoclip untuk kedua singlenya tersebut. Bye Bye sendiri memiliki konsep videoclip yang cukup unik, di mana ia menggunakan konsep stop motion. Selain itu, melalui akun Twitternya, Raysa menjelaskan bahwa Bye Bye dibuat sangat cepat, yakni hanya 15 menit, serta Pemeran Utama sebenarnya dibuat untuk album pertama, bukan untuk album kedua. Selain menjual dalam bentuk digital melalui iTunes serta bentuk fisik dalam bentuk CD, penyanyi berusia 23 tahun ini juga mengeluarkan albumnya dalam bentuk paket khusus, yang berisikan kaos, CD yang bertanda tangan, kartu pos, stiker, paper doll, trofi, serta kartu member Yo Raysa. Kemarin 27 November malam, Raysa menggelar launching party Heart to Heart, di mana para fans yang sudah membeli paket albumnya tersebut dapat menghadiri acara launching tersebut. Melalui akun Twitternya, ia pun mengaku bahwa ia menciptakan 6 dari 9 lagu yang ada di dalam album tersebut, yakni Bersinar, Teka-Teki, Let Me Be, Katakan, LDR, dan Bye Bye. Sesar, itu dia ya. Raysa. Raysa. Kalau misalnya kemarin nih aku sempat suka banget sama lagu-lagunya, dan sukses banget di pasaran adalah apalah arti menunggu, serba salah. Could it be. Iya, could it be. Dan kali ini pasti albumnya lebih keren lagi. Iya. Dan satu lagi yang mungkin bisa saya tambahkan adalah, Raysa ini merupakan pengagum sejati dari sama penyanyi bernama India Ori. Wow, oke ini masih kita ngomongin tentang Raysa tentunya, tapi bukan albumnya, bicara tentang fashion. Tim Entertainment News berhasil mengupas fashion ala Raysa. Penampilan Raysa yang tetap modis, dengan gayanya yang simple tapi feminim, mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda, good people. Selain suara Jessy-nya yang terdengar khas, Raysa juga dikenal selalu berpenampilan fashionable. Penyanyi berusia 23 tahun ini dapat tampil modis tanpa harus mengenakan pakaian seksi. Well, bagi kamu yang ingin lebih mengetahui selera fashion Raysa, Tim Entertainment News akan mengupas beberapa gaya fashion penyanyi yang populer dengan lagunya, yang berjudul Could It Be. Berbeda dengan kebanyakan artis lain yang lebih memilih busana bernuansa glamour, Raysa cenderung menyukai gaya berbusana simple. Untuk mempercantik penampilannya, Raysa pun tidak menggunakan aksesoris yang berlebihan. Blower head adalah fashion item favorit Raysa yang sering dipakai untuk menunjang penampilannya agar terlihat semakin modis. Raysa konsisten dengan rambut panjangnya. Sesuai dengan kepribadiannya yang sederhana, Raysa terlihat lebih sering menggerai rambutnya daripada memodifikasi rambut panjangnya dengan bermacam gaya. Untuk dandanan wajah, Raysa lebih memilih pulasan makeup natural. Hasilnya penampilan Raysa terlihat segar dan muda bukan? Meski Raysa sering terlihat mengenakan setelang casual, kaos dan jeans, namun dalam beberapa kesempatan, Raysa juga terlihat cantik dan feminin dengan mengenakan dress. Tidak selalu yang terbuka dan glamour itu indah bukan? Raysa telah membuktikannya. Dengan penampilannya yang tidak berlebihan, gaya Raysa tetap bisa terlihat menarik. Good choice, girl! Wow, that was Raysa. Raysa itu bukan melekat cuma kualitas musik atau suaranya saja, tapi emang fashionnya itu melekat banget sama seorang Raysa. Karena kalau kita lihat ya, di Instagramnya, itu udah banyak banget followersnya, dan ini emang mereka mengikuti Raysa dengan gaya fashionnya. karena menurut mereka adalah, Raysa itu memang sosok yang sederhana, cantik, tapi fashionable gitu loh tetap. Yes, simple chic but rich ya. Dan satu lagi mungkin yang paling pas ya, sebuah ungkapan untuk saya ungkapan kepada seorang Raysa. Rambutnya bakmayang terurai. Oh, mahkota seorang wanita tentunya. Sesat uji banget loh dari tadi. Ini salah satu aset dari musik Indonesia. Oke.